Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Matagustian di channel Agus Koplak Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tips dan tutorial Bagaimana cara membuat 3D text Dengan Adobe Photoshop Sebelum ke tutorialnya Saya meminta dukungan teman-teman untuk Like, Comment, dan Share video ini Dan subscribe channel Agus Koplak Agar saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat konten-konten kreatif Mengenai desain grafis dan tips Windows Oke langsung saja ke tutorialnya Langkah pertama kita buat lembar kerja baru Terlebih dahulu kita klik file Lalu new Sesuaikan Panjang Tinggi dan resolusi Seperti gambar Lalu Pilih kreat Jika sudah kita akan memberi efek gradient Di atas background ini Pilih simbol Lingkaran ini Klik Lalu pilih Gradient Jika sudah Di gradient ini Warnanya akan kita ubah Klik Lalu pilih yang Orange Kuning Orange ini Yang orange ini kita ubah menjadi Hitam Mutlak Semuanya kita pilih Hitam Mutlak Kita klik dua kali disini Kita pilih hitam Mutlak Lalu yang kuning ini Kita ubah Dengan rumus warnanya D3 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 Lalu oke Oke Style nya disini Kita gunakan linear Angel 90 derajat Reverse kita checklist Dan scale nya kita Masukkan 210 Lalu klik oke Jika sudah kita ke Type tool ini Font kita gunakan impact Ukuran 200 point Lalu warnanya kita putih Kita Tulis disini Kita tulis Text yang akan kita edit Menjadi 3D text Saya akan menggunakan Contoh Text atau kata Harga Jika sudah kita klik ini Jika sudah Tekan ctrl A Lalu pilih ini Dan ini Agar text ini Berada di tengah-tengah Background Jika sudah Tekan ctrl D Untuk menghilangkan seleksi Lalu kita tekan ctrl J Pada keyboard Untuk menduplikat Layar Layar Harga ini Di harga copy ini Kita rename Klik dua kali Di bagian sini Kita rename Menjadi layar utama Di layar harga ini Kita Buat group Dengan shortcut Ctrl Plus G Lalu di klik Di harga lagi Tekan ctrl T Pada keyboard Geser ke arah kiri Dengan keyboard Panah kiri Satu kali saja Lalu geser ke bawah Dengan keyboard Panah bawah Jika sudah Enter Lalu tekan ctrl Shift Alt Plus T Sampai Harga ini Ter copy Sebanyak 12 kali Jika sudah Kita Layar group ini Kita tutup Kita akan Merubah warna Di bagian Group 1 ini Masuk ke FX ini Lalu pilih Color overlay Masukkan Rumus warna 4D 46 46 Lalu ok Dan pilih Blend Mode Normal Opacity 100% Jika sudah Kita klik ok Kita pergi Ke layar utama Kita akan Beri efek Inner shadow Kita Klik di bagian FX ini Kita klik Lalu pilih Inner shadow Jika sudah Pilih Blend Mode Normal Fillnya hitam Opacity 76 Angel Min 126 Distance 17 Cuk 10 Dan Saiznya 35 Jika sudah Kita ok Kita kembali Ke layar Group 1 Kita beri Efek Drop shadow Atau Seperti bayangan Kita pergi Ke FX ini Lalu pilih Drop shadow Sesuaikan Seperti gambar ini Ya kawan-kawan Sesuaikan Seperti gambar ini Blend Mode Linear light Linear light Fillnya hitam Opacity 50 Angel 90 derajat Distance 59 Spread 0 Size 109 Lalu pilih OK Maka disini Akan tercipta Sebuah Bayangan Jika sudah Kita kembali Ke layar utama Kita akan Beri efek Gradien Pada tulisan Harga ini Kita masuk Ke FX Ini Kita pilih Gradien Overlay Kita klik Dan masukkan Seperti Contoh disini Band Mode Normal Opacity 57 Gradien Kita pilih Efek Abu-abu Putih Abu-abu Abu-abu Ini rumus Warnanya 8A8585 Putih Mutlak Lalu kita OK Kita OK Lagi Disini Sudah Mulai terlihat Text tersebut Menjadi 3D Dan kita Akan membuat Text ini Seperti Melengkung Kedalam Seperti ini Atau Perspektif Kita aktif Di layar 1 Tekan Control Lalu pilih Group 1 Klik Lalu tekan Control G Lalu Control E Maka Layar tersebut Sudah menjadi Satu kesatuan Jika sudah Kita tekan Control T Tahan Shift pada Keyboard Lalu Ini seret ke atas Bagian atas Ini kita seret Dan kita Tahan ALT Juga Kita sesuaikan Kita tarik di bagian sini Agar textnya Menjadi lebih besar Kita Control A Taruh text ini Di tengah-tengah Seperti tadi Di bagian awal Jika sudah Tekan Control D Untuk menghilangkan Seleksi Jika sudah Kita tekan Control T Lalu Klik kanan Pilih Perspektif Di bagian Pojok kanan Bawah ini Kita tarik Ke Nah Ke arah depannya Sini Kita bisa Menyesuaikan Sesuai Keinginan Kita masing-masing Jika sudah Kita enter Oke Sekian Video tutorial Dari saya Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Dan semoga Berhasil Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax